Hai sekarang kita masuk pada halaman 77 task kedua atau tugas yang kedua apa itu tugas yang kedua itu adalah menulis ulang news yang di atas ini ya news ini berita tentang haro pinter kita baca petunjuknya dulu tulis ulang berita di atas ya menggunakan kata-kata kamu sendiri ya pergunakan kalimat berikutnya kelima ini ya haro pinter adalah seorang penulis drama orang Inggris ya untuk memulai nul tulis ulang kamu itu Nah itu dia jadi kita mulai kita cobakan ya kita berkecil ini dulu kita cobakan untuk membuatnya ya Nah kita berkecil 150 nah nah ini dia Haro pinter ya eh kecilkan dikit lagi Nah itu dia nah jadi judul di awalnya itu harus ditulis Haro pinter Haro pinter Haro pinter was a British by white nah bagaimana cara mengerjakannya kita pergunakan kata-katanya sebagian 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 besar ya dan kita rubah ini dia Haro pinter is a British by white nya kita lihat kita perhatikan nih dia dibalik-balikan saja Nah begitu juga dengan ini berkes utama ini tuh karena wanita berkata-kata seperti ini saya harus digunakan dan mereka ada di sini i was ya ia ia is a master ya ya kita eh-nya kita eh-nya sampai sini copy kita paste ya dialog dan and menacing silence. He has been an outspoken critic. He has been an outspoken critic of the US-led war in Iraq. He was the surprise winner of the Nobel Literature Prize on Thursday. Nah, itu dia paragraf pertama. Nah, He is He is 75 years old. Who live in London? Nah, itu dia. Dia orang London, artinya dia tinggal di London. Ini orang tuanya ya. Dia anak-anak dari pembuat pakaian orang-orang Jewish. Jadi, kita membuatnya His father is a Jewish dressmaker. Ya. Ya. He is one of... Nah, ini dia. He is one of Britain. Nah, ini. Nah. Sampai sini bisa. Kita popikan. Kita ambil. Britain's best dramatis per play. Ini kita sudah tahu jawabannya ya. Like jawabannya kemarin itu di video terakhir. Sudah. Yang kemarin ini sudah kita buat jawabannya. Itu dia. Hmm. Lanjut. Nah, ini. Ini jawabannya bisa dibuat. He 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 has an intimidating presence with a bushy eyebrows and a rich voice. Nah, itu. Ya. Ini paragrafnya. Ini paragrafnya. Pisahkan dulu paragrafnya ya. Nah. Nah. Nah, kemudian He He was described as as a towering. Nah, ini dia. di 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 menambarkan sebagai orang yang figur ya menjulang ke langit Nah itu dia I was describe as touring drama of second half century eh describe by nah ini ditulis ya by Swedish ya kita perbaiki dulu sedikit Swedish Academy head Horace Engdal nah ini S nah he was the dia digambarkan oleh Swedish Academy head kepala Akademi di Sweden ya Horace Hendal sebagai berikutnya nah kemudian Horace Hendal is a man who announce ya the price for Pinter nah itu dia bisa seperti ini ya this announce announcement ya announcement was overwhelming over well by the news ya ya kemudian di ambil kutipannya I ya I was I haven't ya haven't had time to think about it nah but I am very very move it was something I did not expect ini jawabannya sudah ada kemarin ya at all at any time set Pinter when set Pinter to kepada Reuters television nah itu dia nah seperti inilah kira-kira salah satu pilihan untuk terjemahannya barangkali itu dulu untuk video kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya juga sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas sampai kepada guru ya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa ya 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 ya